bikinkan dari nol dan berjalannya dan insyaallah sampai sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube aku ya di selanjutnya di ABC channel selamat datang di channel aku kembali dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini terima kasih sudah menonton video ini dan untuk jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk pelangganan di channel ini ya teman-teman selanjutnya untuk setiap minggunya ada upload video terbaru mengenai video-video peternakan keumahan kita atau jika teman-teman sedang mencari informasi informasi ya tentang peternakan keumahan bisa teman-teman lihat-lihat di channel ini oke dan di channel ini sudah banyak mengupload video untuk tentang peternakan oke ya teman-teman nah untuk kali ini saya akan membahas DOC ya teman-teman berantistipasi tentunya namun sebelum kita lanjut ya bagi teman-teman yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sudah yuk kita langsung ke pembahasannya oke untuk selanjutnya saya akan membahas yang namanya DOC kelainan teman-teman yaitu adalah seperti ini bisa dilihat teman-teman akhirnya yang ini sama yang ini itu seperti apa ya pengkor gitu teman-teman oke ini ada beberapa faktor kesalahan ya mungkin dia dari dalam telurnya udah seperti ini dan yang kedua adalah faktor kesalahan kita masukkan kanjang box juga bisa ya mari lihat lebih dekat lagi nah oke teman-teman jadi bisa dilihat ya kakinya itu seperti ini ini mau kabut dia nah bisa dilihat ya untuk kakinya ini cengkor seperti ini teman-teman ini kanan ciri seperti ini semua ya kalau ayam ini dari dalam telurnya udah seperti ini berarti ayam ini kan pemirian dari yang maha kuasa ya untuk dia diberi kehidupan dengan seperti ini jorok banget ini ayam ini dari dalam telurnya atau menetasnya itu keadaan normal jadi disini adalah kesalahan saya pas lagi masukkan ayam ini ke kandang spot ya disini saya masukkan ayam ini ke kandang spot ya ayam ini ke kandang spot itu dalam waktu berapa jam setelah menetas jadi ayam ini belum bisa berdiri ya lalu kenapa saya masukkan ini dalam kot dalam secepat itu karena di waktu melekas itu tidak kesamaan ada selang satu hari dan yang terakhir dan terpaksa saya langsung masukkan untuk supaya tidak berisik ya nantinya biasanya kalau sudah sampai satu hari atau satu hari satu malam itu kalau dipisah nantinya akan berisik seperti ini aja udah berisik ya ini terpisah dari teman-temannya tapi kalau dia udah bersama teman-temannya dia akan diam dan langsung makan di dalam dan ini kondisinya untuk pertumbuhan itu sangat cepat karena apa karena dia enggak banyak bergerak dia makan minum terus tidur gitu aja nggak jalan-jalan kayak seperti yang lain makan minum terus muter-muter lah apalah gitu kan kalau ini enggak makan minum terus tidur ya nah sekarang untuk faktor kesalahannya adalah nah kita dilihat ya teman-teman biasanya saya pakai alas untuk kandang stop itu kalau enggak pakai kardus seperti ini itu memakai bekas kertas bekas kalender yang teksturnya itu kalau dia seperti ini ya salipin nah tuh ayamnya tuh nah biarin aja ya dulu ya kita bahas alasnya dulu alasnya itu ligin seperti ini jadi ketika dia mau jalan atau belajar jalan itu terperasa terperasa terus sehingga kakinya itu tidak kuat ya teman-teman sehingga kakinya tidak kuat karena terperasa terus menerus dan akhirnya dia terbiasa untuk begini tengkor itu ya gimana untuk solusinya atau cara mengatasinya supaya ayam tidak seperti ini tidak mengalami seperti ini ya teman-teman untuk caranya cukup mudah teman-teman kalau kita mau masukkan mau memasukkan DOC untuk dalam kandang box ya itu pastikan alasnya sudah dikasih kulit padi misalnya atau bekas bergajian itu ya kalau misalnya enggak ada minimal kita pakai for teman-teman untuk pakai for ya ya enggak kalau di kardus bisa dibalik untuk yang enggak ada gambarnya itu yang di atas nanti buat alasnya kalau ini terlalu izin jadi seperti itu teman-teman ini untuk berdiri saja susah ya berjalannya itu seperti penyung teman-teman jadi masalah ini kalau sudah terlanjur seperti ini tapi enggak bisa ngapa-ngapain misalnya ya membesarkan saja dan lalu nanti kalau sudah besar untuk panennya paling kita konsumsi sendiri ya untuk dijual saja mungkin pembeli itu milih-milih ini pastinya pilih yang normal kalau seperti ini minus seperti ini ya pembeli itu akan enggak mau gitu walaupun mau harganya pasti itu jauh harga umumnya gitu teman-teman jadi ini nantinya buat saya besarkan saja dan nanti buat konsumsi sendiri saja mungkin kalau barbon ya kalau indukan betina ini juga bisa untuk indukan ini tapi kalau ini jadinya jago nanti ya enggak bisa kawinya gimana kalau betina kan di bawah kan di bawah nanti tergelor gitu terus mengerami tapi dia masih bisa tapi kalau ini jadinya jago dia enggak susah teman-teman untuk kawinya itu oke ya teman-teman sampai disini sudah paham ya pokoknya untuk sebelum masukkan DOC ke dalam kantong box itu harus dikasih awas dan ditaburi tuh seperti daun pasti tadi ya ya atau bisa dicek untuk di video-video saya sudah ada ya pergiapan untuk masuk randang box untuk DOC oke kita masukkan terus dia langsung untuk teman-teman nah teman-teman sekarang pengulasannya sudah selesai sampai disini ya kalau teman-teman ada ide video untuk didikinkan video silahkan komen di bawah ya teman-teman jadi solusi-solusi ayam yang pengkor tadi ya itu sudah jelas ya teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum paham silahkan komen di bawah pasti nanti saya bales dan untuk satu minggu lagi ayam ini adalah penurunan dari kandang stok ya yang udah berumur satu bulan nah itu pada tanggal 11 Agustus ya oke teman-teman terima kasih banget yang sudah menonton video ini jika bermanfaat silahkan di share ke teman-teman atau ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak yang tahu untuk penanganan atau cara menangani POC yang seperti ini dan jangan lupa tinggalkan tombol like nya jika suka video ini subscribe nya jangan lupa teman-teman dan setelahkan loncengnya karena setiap minggunya ada video terbaru dari channel ini yang akan terus membahas perputaran pertenakan rumahan ya dengan minim biaya ya minim tempat kita bisa pertenak dan itu sudah ada solusinya solusinya di video saya yang lainnya ya teman-teman kendala uang uang kita sedikit apakah bisa pertenak bisa selain kita untuk buat kandang sedikit atau sempit bisa buat pertenak bisa teman-teman ya pokoknya channel ini saya akan bikinkan untuk pertenak pemula ya Insya Allah pertenakan ini akan menjadi penghasilan kita semua untuk menambah keuangan keluarga kita nah teman-teman oke dan sekarang saya melihat-lihat di youtube ya itu yang kita bisa lihat itu caranya yang cukup instan nah melihatnya itu dari nol terus sukses itu teman-teman nah untuk di channel ini saya memikinkan video video-video ini itu memikinkan dari nol dan berjalannya dan Insya Allah sampai sukses saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus maju ya dengan dukungan teman-teman semua saya akan lebih semangat untuk memikinkan konten-konten seperti ini ya teman-teman saya akhiri dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perna mandiri